Hai assalamualaikum balik lagi dengan channelnya teh manis Nah karena masih bulan Ramadan jadi di video kali ini saya bikin minuman yang cocok banget dijadiin menu berbuka puasa Untuk kalian yang lagi puasa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Oke guys langsung aja kita lihat cara buatnya ya Pertama saya siapkan dulu buah stroberi ini stroberinya setengah kilo Sebelumnya akan saya cuci dulu setelah dicuci akan saya potong kecil-kecil Nah saya potong kecil-kecil seperti ini yang saya potong ini sekitar 250 gram aja ya Dan selanjutnya saya tuang ke dalam panci Lalu saya tambahkan gula pasir sekitar 100-150 gram Tambahkan air 150 ml kemudian diaduk Lalu ini akan saya masak sampai matang Nah ini dia stroberinya masih panas Baru saya angkat dari kompor Tunggu sampai dingin Nah selanjutnya saya siapkan dulu nata de coco Nata de coco nya rasa stroberi Di sini saya akan tuangkan dulu ke dalam mangkok Lalu akan saya ambil nata de coco nya saya pisahkan dari kuahnya Kemudian siapkan satu bungkus keju oles Masukkan ke dalam blender Lalu tambahkan sekitar 400 ml air nata de coco Kemudian blender sampai tercampur rata Setelah itu saya tuang ke dalam gelas takar Kemudian saya tambahkan 400 ml susu cair Kemudian diaduk-aduk sampai rata Nah ini dia bahan-bahannya sudah siap Sekarang waktunya saya kemas ke dalam cup Nah masukkan stroberi jamnya ke dalam cup Kurang lebih 2 sendok atau 2 centong sayur Kemudian tambahkan nata de coco Sekitar 2 sendok juga 2 centong ya 2 centong sayur Selanjutnya tambahkan kuah susu di atasnya Nah minuman ini lebih segar disajikan dalam keadaan dingin Jadi bisa dimasukkan dulu ke dalam lemari pendingin sebelum diminum Nah untuk kalian yang gak sabar pengen langsung minum Bisa kalian tambahkan es batut terlebih dahulu Lalu tuangkan susunya Rasa dari milky stroberi ini manis, sedikit asam dan juga creamy Dijamin bikin tenggorokan kalian seger banget Dan jangan lupa sebelum diminum diaduk-aduk terlebih dahulu Oke teman-teman sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Bersambung... Sampai jumpa di video saya selanjutnya